Halo, dengan Departemen Pendidikan Masyarakat UPI, ada yang bisa dibantu? Departemen Pendidikan Masyarakat didirikan pada tahun 1956 dengan nama Ilmu Pendidikan Masyarakat. Seiring dengan perkembangannya, Departemen ini beberapa kali merubah nama. Departemen Pendidikan Masyarakat merupakan program studi yang mencetak para pakar yang mampu mengembangkan dan mengaplikasikan konsep-konsep keilmuan dalam kajian pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan program pendidikan non-formal dan informal. Departemen Pendidikan Masyarakat mempunyai visi yang dimana pada tahun 2020, Departemen Pendidikan Masyarakat memiliki kekeloporan, keunggulan, dan menjadi rujukan keilmuan profesi pendidik masyarakat yang berkualitas dan siap kerja yang dibutuhkan untuk keberhasilan hidup di agad 21. Kemudian, misi dari Departemen Pendidikan Masyarakat adalah Menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran dan pengelolaan dalam pendidikan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui laboratorium sebagai pusat pengembangan keilmuan dan pengembangan pendidikan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan mutu pelayanan informasi, konsultasi, advokasi, dan pelatihan dalam pengembangan kapasitas mahasiswa dan masyarakat melalui pendekatan pendidikan, Mengembangkan dan membina progresi keilmuan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat, Mengembangkan jejaring atau networking dalam meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam bidang pendidikan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara lokal, nasional, dan global. Departemen Pendidikan Masyarakat memiliki tiga bidang pendidikan masyarakat, Yaitu, Satu, Pemberdayaan Masyarakat, Dua, Program Non-Formal Informal, Tiga, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan. Profil lulusan pendidikan masyarakat adalah menjadi pendidik pendidikan masyarakat dan pengelola program dan satuan pendidikan masyarakat. Departemen Pendidikan Masyarakat pun memiliki kerjasama dengan dalam dan luar negeri. Terima kasih telah menonton! Departemen Pendidikan Masyarakat selama ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, berbagai lembaga. Dan Alhamdulillah, selama ini Departemen Pendidikan Masyarakat sudah bekerjasama dengan berbagai universitas di dunia internasional, Bekerjasama dengan pihak kementerian dan direktorat di Indonesia, Dan kemudian kerjasama dengan berbagai dunia usaha, dunia industri, Terutama di level-level yang cukup sesuai dengan pendidikan masyarakat, Dan juga bekerjasama dengan berbagai satuan pendidikan masyarakat yang ada di Indonesia. Akhirnya, kami sampaikan selamat kepada saudara untuk bekerja, untuk belajar di Departemen Pendidikan Masyarakat. Semoga sukses selamanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selamanya. Sukses selamanya.